Rembulan bersinar lagi, mendung pun tiada lagi, hati yang seakan mati, kini bergairah kembali. Aduh aku ngap, nyanyinya sambil nanjak, tapi ini cakep banget pemandangannya, oh my god, pengen banget tinggal disini, tuh, berasa dimana gitu ya. Terima kasih telah menonton! Halo sahabatku, pagi ini aku sedang berada di Jawa, di daerah Kalibening. Jadi semalaman aku naik mobil ini, jedak-jeduk di belakang, jadi semalaman aku duduknya tuh paling ujung disana, dan penumpangnya tuh banyak banget. Jadi aku nggak bisa tag video di awal perjalanan aku, sekarang udah sampai di kampung, jadi hari ini aku mau pergi ke makam adik aku di Kalibening. Nah, kita mau berangkat lagi nih sahabatku. Mas, mas siapa namanya mas? Daud, Daud. Mas Daud, oke. Nanti saya kasih tau mas Rohit. Wih, 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 bocah. Wih, 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 wih. Meri di Seruduk. Ini tempatnya bagus banget sahabatku. Halo Rahim. Halo. Halo Bu. Halo. Mau berangkat? Iya, mau ke sekolah. Oh deh. Bawa apa ini? Rawang arubut. Oh iya, untuk kambing. Wih, banyak artis di sini. Wih, wih, cakep-cakep. Halo Ibu, beli apa? Beli... Amplati. Di belakang. Di apain? Di masak. Iya, di masak lah. Masak, di gantung. Oh, emang spesialis jerawan. Iya, jerawan, jerawan, jerawan. Jerawan ayam, jerawan. Ada ya? Spesialis jualan jerawan saya baru tahu. Hah? Ini kampungnya. Kampungnya tuh adem banget bikin betah. Tanaman di sini juga pada subur. Permisi. Iya. Mbak, nanam apa? Seledri. Wih, ini seledri-nya nih. Pengen aku minta nih kalau di Jakarta. Ada daun bawang juga. Jadi kalau nyayur nggak beli-beli ya. Iya. Ini apa ini? Terong? Terong. Wih. Wih, rajin mbak. Iya. Wih. Aku permisi ya mbak. Halo. Halo. Tangannya gua dimasukin. Heheheheh. Gak mau. Isi ya Bude. Itu bunganya cakep banget. Ih, bagus banget. Ini kalau di Jakarta begini nih. Ilang nih sore. Bukan. Ilang dengan pot-potnya. Nih, eh. Bude. Yuh. Permisi. Kang bawa bunga pepaya nggak, Kang? Bunga pepaya? Enggak bawa. Oh. Kembang pepaya nggak ada? Nggak ada ya. Janda kembang? Janda kembang nggak ada. Heheheheh. Permisi ya. Iya. Permisi. Mau kemana nih? Mau jalan di situ. Oke. Halo. Sampai jumpa lagi. Kok sampai jumpa lagi? Iya. Kok sampai jumpa lagi? Sampai sini? Iya. Baru juga nyampe. Lupa lupa. Nah ini saudaranya aku. Ya Allah. Yang pada baik-baik. Heheheheh. Sabdo nggak pulang ya? Nggak. Nggak pernah pulang. Sampai aku kangen. Nggak pernah pulang. Nggak pernah pulang. Tahun sekali. Tahun sekali pulangnya. Heheheheh. Sendirian. Ya Allah. Sendirian. Aku di situ dulu ya. Iya. Wah rumahnya udah bagus ya. Assalamualaikum. Mbak. Ini orang tua sehat-sehat. Alhamdulillah. Apa kabarnya? Baik. Baik ya. Ini adalah mertua adik aku. Ini kakak Ipar. Mbak Tini. Sehat. Alhamdulillah. Ini mbakku yang baik hati. Tuh. Ini suami adik aku. Tuh. Sebentar lagi mau laku lagi katanya. Kalau udah ditinggal meninggal. Mau nikah lagi. Bener nggak sahabatku. Kalau sudah ditinggal meninggal. Terus umurnya masih muda. Kan nggak mungkin adikku balik nemenin ya kan. Kalau ketemu jodoh yang oke. Yang beneran tulus. Baik. Nggak matre. Monggo. Lanjutkan. Katanya gitu. Hehehe. Sahabatku. Kita lagi ngopi. Makan uli goreng. Tuh. Sama pisang goreng. Bikinan mbak Tini. Ini kalau di kampung enak nih. Kita duduknya di lantai. Padahal lantainya dingin banget. Bukan kotor. Dingin mbak. Hehehe. Nah. Ini mbak Tini. Kakak ipar aku. Yang paling baik. Jadi kalau ke kampung ini. Berusaha pulang ke rumah sendiri. Berusaha pulang ke rumah orang tua ya. Kan. Bapak aku udah nggak ada. Jadi kalau di kampung itu. Kita enak tuh. Ngopi ngopi sahabatku. Nah. Bagi sahabatku yang suka tanya. Tanya nih. Kok ini. Apa. Aslinya mana gitu ya. Saya tuh bisa dimana-mana sebenernya. Sekarang aku jadi orang Jawa. Tinggalnya di Jawa. Nih. Di gunung. Ini tempatnya dingin banget. Enak banget. Aduh. Kalau aku tua sih. Pengen sih di sini. Yang tante anak lagi. Terus kawinin sama orang sini lagi. Hahaha. Kawinin sama orang sini lagi katanya. Yang pasti sih kalau di desa itu. Pikirannya tenterem ya. Kalau di kampung ya itu. Siaturaminya kuat banget ya. Iya. Aku mau makan uli. Ini. Uli. Ini enak nih. Uli goreng. Tuh. Masih ngebul. Masih panas. Mbah gak makan. 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 Aku biasanya jam segini hari itu belum makan. Tapi kalau. Lagi main di kampung. Bawang. Bawangnya lapet. Wow. Ini kayu bakarnya. Bagus banget nih. Masak pakai kayu bakarnya. Enak nih. Bu. Tanam apa ini? Wih. Daun bawang. Daun bawang. Enak buat nyayur ya. Iya. Mau nyayur. Ini ubi jalar. Emang ada umbinya tau situ? Itu ada. Tapi masih kecil-kecil. Oh. Ini. Masih kecil-kecil. Ini terong. Ini terong. Ini terong. Ini terong. Ini kunyit. Super kue. Super kue. Super kue. Super kue. Super kue. Super kue. Iya, ini kesaudaraan Sahabatku, siang ini kita mau ke makam adik aku Makamnya ada di atas bukit sana Dateng, selalu dateng Tuh, lihat Tempat Tempatnya Indah sekali Ini pabrik apa? Ini pabrik apa? Ini pabrik Ini pabrik apa? Tidak ada jendela Tidak Oh ini kandang Oh Terus Mau lihat kambingnya gimana caranya? Ini Pohon kopi Ini lagi Eh ada kodok Ada kodok Di atas Di atas pohon kopi Ini kodok ke racun gak nih? Ini Kebon kopinya luas banget Jadi orang kampung sini Kalau minum kopi itu Panen sendiri Kayak gini tuh Ini udah Udah siap untuk dipanen nih Nah yang hijau ini belum mateng Nah Biasanya kopi yang begini nih Mereka langsung Digongseng Sampai mateng Terus Diminum Nah rasanya lebih harum Enak tanpa campuran Wow Hanya saja Kopi-kopi yang Dimasak langsung ini Dia lebih asam Jadi buat yang Asam lambung Gak cocok Tuh Asam lambung langsung tengleng Kalau minum kopi yang Tingkat keasamannya tinggi banget Wah Si ibu rajin sekali Iya Mau ngapain Ini mau kemakam bu Ini kebonya luas bu Iya segini Iya Ini kalau kopi Panen sendiri ya Iya Oh Kuat sekali Naikin golondongan kayu sendirian Biasa Wow Wih Lihat Gak perlu ke tempat fitness Segede gini diangkat sendirian Ayo Kita mau ke makam dulu Pak tinggal ya pak Oke Mau nengokin makam Banyak pohon jagung Ini jagungnya warnanya ungu Jagung hitam Tuh buahnya seperti ini Wah Disana ada desa lagi Kalau itu desa apa namanya Him? Desa Pelorengan Blok Desa Pelorengan Desa Pelorengan Jadi ada desa di bawah gunung gitu Wih Hidup disini beneran ya Damai banget Ini sudah Mendekati area pemakaman Jadi pemakamannya ini di atas gunung Tuh Sudah Tampak pemakaman Tampak pemakaman Halo Annyong Haseo Kalau orang Korea Pergi ke makam tuh dia nyapa Annyong Gatanya gitu Kalau kita bilangnya Assalamualaikum Nah Disana Makamnya adek aku Kita datangin yuk Nah ini dia makamnya Tuh Disinilah Tempat Peristirahatan Adekku Namanya Yanti Tuh Dia istirahat di tempat yang sangat indah Semoga ya Hidupnya di sorga sana Bahagia Enggak banyak kesedihan Enggak ada lagi sakit penyakit disana Bahagia Bersama Tuhan Kita mau jalan pulang Wah Disini Tanaman ini Tumbuh liar loh Sahabatku Di Jakarta Ini kalau Hari Natal Mahal nih Nah Disini Ditanam Dimakam Tuh Bagus banget Selamat pagi Ini adalah Tanaman hiasnya emak Di atas balkon Wow Cakep cakep banget Subur banget Ini tempatnya sejuk banget sih ya Jadi tanamannya pun happy disini Tuh lihat Bagus banget Rasanya tuh pengen bawa satu pot deh pulang ke rumah Sekarang aku mau turun ke bawah Sekarang aku mau turun ke bawah Mau lihat emak sedang ngapain Tepatnya ibu mertua dari adikku almarhumah Selamat pagi Selamat pagi Waduh Emak masak apa Kue Goreng kue Iya Ini Ini Uli Emak masak Uli goreng Wow Si emak rajin sekali nih Umurnya sudah 80an Wow Masih sehat masih ke kebun Masih Yang hari ke kebun emak Nanti kita ke kebun ya emak Oke Wah gak sabaran nih Pengen Makan uli goreng bikinan emak Nah Kalau ini Namanya Mbak Tini Mbak Tini gue apa Kopi Oh bikin kopi Wow mantap Ini emak tadi sudah goreng Goreng Wow Ini uli gorengnya Dan ada pisang goreng ternyata Aku disiapin secangkir kopi hitam Uli goreng Dan pisang goreng Markicok Mari kita coba Sahabatku kita ngopi dulu Hmm Kopi pahit Ini Uli goreng Ini Pisang goreng Makan apa dulu ya Jadi disini baru sekitar jam 7 pagi Masih dingin banget Sejuk banget Terus dikasih kopi Sama Gorengan Wih Siapa yang sanggup menolaknya Hmm Sebenernya sih aku satu cangkir Kopi pahit udah cukup sih Tapi kalau sudah ada pisang goreng Masa iya sih gak dimakanin Mas Uli goreng Uli goreng Ini luarnya Crispy banget Keriuk keriuk Dalamnya masih lembut Hmm 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 Enak banget Makanan sederhana Tapi Joss Marko Joss Kita lanjutkan Sekarang kita mau pergi Jalan-jalan Di pagi hari yang sejuk Ada yang mau pergi ketemu pacar Aduh aku ngap Nyanyinya sambil nanjak Tapi Ini cakep banget Pemandangannya Oh my god Pengen banget tinggal di sini Tuh Berasa di mana Gitu ya Wih Cakep banget Wah Ini walaupun di desa Tapi rumahnya Bagus-bagus loh Tuh Banyak ikan hiasnya Orang di desa tuh rajin-rajin Selamat pagi Selamat pagi mbak Wih Sudah menjemur Selamat pagi mbak Nah Ini dia Calon penyambung Adik aku Ini rumahnya ya Permisi Assalamualaikum Wah Rumahnya cakep mbak Rumahnya enak nih Wah Ada lantai atasnya Kalau di sini sama siapa aja mbak Oh Oh Oke Oke Ini rumahnya beneran ya Tuh Pas buka pintu Lihatnya Keindahan Ciptaan Tuhan Aduh panjang umur deh tinggal di sini Sahabatku Kita tinggal ngobrol-ngobrol Tentang kerahasiaan hidup dulu ya Ini tak tanya-tanya sih Ya ini Mas Rohin setelah ditinggal-meninggal Sama adikku Dia rasanya Kok Sedih sih kok Sedih Sedih Gitu ya Ya Gimana ya Gimana ya Kalau ikhlas sih Tetap dari awal harus ikhlas Gimana lagi Kalau mau dibikirin juga gak bakalan balik Gimana gak ikhlas Tapi ya Kalau sedih Pasti ada Oh gitu ya Ada Nah terus Gimana ceritanya nih mbak Setelah ketemu ada duda di kampung ini Ya Gimana Awalnya ya masih raku awalnya Tapi setelah mengenal-mengal ya udah Gimana gitu Udah mantep nih ceritanya Insya Allah Amin Yang penting bisa menerima Aku yang menerima anak Oke Harus sih ya Kita mau lihat-lihat lantai atas Tuh Atasnya tuh bukit Gunung tinggi Inilah Wajah-wajah 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 Cantik sesungguhnya Ini adalah sumber air Sumber air Dari gunung Eh Eh Hem Dia cepat Hem Tolangin Hem Ah udah Jadi ini adalah sumber air yang mengalir dari gunung Lalu diteruskan ke rumah-rumah warga Dipasangin pipa-pipa kecil gini Tuh akan mengucur ke desa sana Banyak ikannya Ikan mujair Ini ibu-ibu lagi mau ke kebun Ya Bu ya Pada sehat-sehat ya Sehat amin Kakinya pada kuat-kuat Iya Saya kalau nanjak gini Ngos-ngosan Ini adalah Kebun kopi Milik mertua Adekku Petik kopi ya mbak Wih dapatnya banyak Wow Ini Tuh buah kopinya Metik lombok juga Metik lombok juga Mana Wow Buah tomatnya banyak banget Lihat Segar-segar banget buah tomatnya Ini ada sayur kol Sebagian kol Sebagian kolnya ini agak Banyak bolong-bolongnya daunnya Tapi buah tomatnya cakep banget Tuh Rasanya tuh pengen Metikin buah tomatnya Tuh Aku mau nyari kol yang gede Kol yang gede banget Tuh ini gede banget Tuh Ini namanya Sayur kol Ini satu Buah kolnya ini Ini Ada tiga kilo kali ya Tuh Gede banget Ini kayaknya sih udah siap dipanen sih Sama yang punya kebun Ini aku gak Permisi sama yang punya kebun Tapi katanya boleh sih Ngambil gambar doang Karena tadi Manggil-manggil yang punya kebunnya Gak ada yang nyautin Ibu Lagi ngapain Ini lagi Makanin titik Boleh lihat Boleh Aku pikir kambing kemarin Kambingnya gak punya Banyak ayamnya ya Wih Ayamnya sehat-sehat Oh dia barengan marmut bu Iya Enggak dipatuhin Enggak Malah sayang banget Oh gitu ya Ini kenapa kandangnya ini gak dikasih lubang-lubang bu Dulu lagi itu Masih Bapak saya masih Dikasih sapi Ini lubang sapi itu Oh buat ternak sapi tadinya Oh Kalau ternak sapi kenapa gak dikasih lubang? Ya dikasih Kalau gak dikasih lubang ya ntar mencolot Maksudnya gak dikasih jendela gitu kenapa? Enggak kalau dikasih jendela Ada orang bintang Oh malang maling gitu Iya ada maling Makanya saya di kemarin penasaran Ini kenapa ada rumah tidak ada pintu Oh itu marmutnya gede banget Kaki makan Iya gitu Gede banget marmutnya Itu emang Apa namanya Kalau banyak-banyak gitu Marmutnya diapain bu Dijual boleh Di sembelah boleh Oh ini boleh di sembelah ya Boleh Boleh di sembelah Oh gitu Boleh di sembelah Kayak klinci lah Oh Baru tahu Saya taunya marmut itu buat mainan aja Tuh banyak banget marmutnya Berbaris Ibu makasih ya bu Sudah boleh Ngeker-ngeker viteknya Gak apa-apa Saya baru tahu marmut itu boleh dimakan Boleh dimakan Oh oke oke Sahabatku Aku baru tahu Kalau ini Namanya daun jinten Anggap apa daun jintennya bu Bumbu 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 Ikan amis-amis itu sih Yang bau amis Biar jangan amis Ditumbuk Ikan laut Iya ditumbuk Oh diulek Diulek Nanti goreng Bumbu masak gitu Baru tahu loh Kalau ini Saya aja tukang masak Nggak tahu ini namanya Daun jinten Oke Nanti kapan-kapan kita Masak menggunakan daun jinten ini Ini adalah rumah Budi Dari Ada ipar aku Wow Ada biji kopi yang sedang dijemur Jadi ini sebelumnya direndam dulu Kemudian dikupas kulitnya Lalu dijemur sampai kering Nanti akan Diongseng Jadi deh Kopi bubuk Digiling dulu pastinya ya Kita mau masuk ke dalam Wow Rumahnya cakep Rumahnya gede Ini mbahnya Umurnya penting Saiki mbah Ya nggak tahu ya Pulung pulung Ini mbahnya Ini mbahnya Ini mbahnya Dapaknya Sangang puluh kiji Seperti ini Wow Ikannya sehat ya Tuh Balamnya cakep Tuh 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 Teng Enaknya dikupas Kalau dikupas Kalau dikupas Enak Kalau dikupas Kalau dikupas Enak Kalau dikupas Enak Kalau dikupas Ini Biji kopi Kopi Ketok Ini ayamnya kok Warnanya pink Terus ini malah Beli di pasar Beli di pasar Oh beli di pasar Oh beli di pasar Bukannya lahiran yang Lungung pink gitu ya Oh Tak kira Oh Terus ini jadi Dipelihara gitu ya Ini rumahnya mbah Pini Tuh Udah cakep Wow Ini lagi pada ngapain Makan Mangan Ini lagi gak nafsu makan Katanya Enggak nafsu Terus Lagi kurang nafsu makan Ini Gimana sabar Si imbang ketawa Si imbang ketawa Ya Nah ini juga Lagi kurang nafsu makan Katanya Makannya orang kampung nih Iya Makannya orang kampung Ada ayam goreng Ada saun goreng Ini yang mantep banget nih Nanti aku mau Belajar bikin sambal Nah Cara nyambalnya Lihat nih Tuh Cabeknya udah sekantong Nih Diulek-ulek Nih jadi kalo Orang kampung tuh gak nafsu makannya segini Ya kan Ya kan Hmm Kalo nafsu makan Semana ya Enggak pakai Mbak gak makan Mbak gak makan Tidak gak Hmm Iyalah Kita juga mau ikutan makan deh Sahabatku Setelah pulang dari kebon Sekarang kita disuruh sarapan Sama si Mbok Sama Mbak Pini Nah ini Mbak lagi mau ngambil sarapan Aku mau ngambil juga deh Iya Mbak ini umurnya sudah 90 tahunan Tapi masih gagah Masih sehat banget Masih ke kebun seharian Metik lombok Metik kopi Kita mau ambil dulu makanannya Ini ada bihun goreng Bihun Pakai ayam Wih Ayam goreng Pakai capcai Jadi ini sarapannya sehat banget sih sebenernya Tuh Bihun goreng Ayam goreng Gak usah nasi lagi Mbak Sudah pakai bihun Gak usah Gak usah Kan sudah bihun Sudah bihun Sudah ayam Yang terpenting ada ini Sambal rawitnya Mbak Pini Ini mantap surantang Makan sahabatku Tuh Bihun goreng pakai sambal rawit Hmm Ini resep sambal rawitnya Wajib di cook Beneran Kalau makan sudah pakai sambal rawit ini Lupa kenyang Nanti Sambal rawit Capcai pakai sambal rawit Yang kurang nafsu makan sampai keselok Sahabatku Sampai disini dulu Perjalanan video kali ini Nantikan di video-video berikutnya Di acara Masak di rumah subscriber Dan nanti setelah ini aku akan Bikin satu konten Mbak Tini bikin sambal rawit Kita akan belajar Bikin sambal yang enak Sambal rawit Mbak Tini Sampai jumpa di video berikutnya Bye bye Biar enak makannya Tuh lihat Mbak makannya masih lahap Tuh makannya pada sehat Makannya masih pada doyan Ya Mbak ya Biar enak makannya masih pada doyan Sampai jumpa di video berikutnya